seluruh Nabi Adam anak-anaknya itu dimuliakan oleh Allah beraninya berarti enggak punya enggak punya enggak punya enggak punya enggak punya siapakah yang tidak punya mereka yang soh ngaku kebaik mempelan meneninya kata orang Jawa kakek kamu mustallam Muhammad mohon maaf dengan segala hormat ini Pak Mujib mau menyampaikan sang matahari terbit dari timur landasannya surat Alquran wabduha matahari terbit dari timur ayat akhir wa'amma binikmati menguncap kenikmatan-kenikmatan yang dibawa oleh abu ya atau dengan pulau pesan dan unik ulinur islamil Qoyidi orang-orang yang punya cahaya Islam yang kokoh atau dibalik uniknya kinu matahari sifatnya tetap kasih sayang mau menerima sinar atau tidak matahari tetap selalu menyinari yang kena adalah sehat walafi walafian cuman saya mau tanya Gus memang tadi ada yang menanyakan bahwa apa itu tidak pernah baca kitab tidak ngajarin kitab Oh yang begitu Oke siap saya tak bakas saya bakas Oke Syekh Nawawi al-Bantani kalau belajar Al-Qur'an itu berhulup dihitung berhulup dihitung kenapa gitu Pak saya memerangkan sesuai sahabat Abuya khusdur abdurrahman wakit rodiallahu wakit kita sering dan apal saatnya tentu akehkan apa Al-Qur'an hadisi senang afirke hai 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 Kavire dewi kadegatake yang isi kotor ati akali yang isi kotor ati akali sali salu alat Nabi Muhammad itu salah satu sahabat beliau santri tidak boleh tertipu jangan sekali-kali mengafirkan kepada saudara kita dari Sabang sampai Miro murugik kecuali salamujib yang tidak iman Nkri kamir baru itu betul ini inilah kita pun maaf ada-ada saat dia harus tahu yang namanya pengarang itu al-mu'alif apa pengarang al-mu'al-mu'alif yang mengarang Abuya ini kelasnya mu'al-mu'alif yang sekarang namanya al-mu'alaf apa mu'alif yang mengarang yang dikarang adalah mu'al-mu'alaf tahu ini namu sorok yang dibawa Syekh Nawi al-Bantani hingga Syekh Wana Khalil hingga Syekh Asim Asari rata di pondok pesantren dari Sabang sampai Miro ke milmu namu sorok dengan bahas jalan yang kitab rangkanya kita ini harus tahu kenapa mu'alif penyusun orang kayak Abuya bikin mu'alaf susunan karangan di kitab zaman sekarang tidak ada yang ada paciator apa nukil kitab sana dipindah kitab sana dipindah kasih judul menjadi kitab eh penipu ini wilayah Al-Furqan surat Al-Furqan itu ada Al-Furqan berbeda kalau sudah berani berbanding sama orang-orang ahli hakikat saya ya habis habis nggak tersisa tapi kalau nggak mau membandingkan saya masih angkat kehormatan itu tabarukan ambil berberkah itu tafaulan mungkin biar ilmunya bermanfaat bermanfaat tapi kalau sudah berani berbanding kepada asli mu'alif hancur habis tak tersi tak tersisa bukan yang namanya ke Abuya mu'alif yang dikaren namanya Al-Mu'alaf diberi nama kitab sama-sama fi Al-Mawiyo intinya apa siapa sasarannya apakah menjadi kilat kering itu sampai berdebu tentu yang dimaksud adalah manusia manusia secara ilmu huruf minimal mu'alif itu membentuk biar manusia bersifat seperti ah Alif paham jadi kalau kita dikasih kitab Abuya ini berarti biar kita ini menjadi ah Alif makanya kalau orang Islam yang baru itu mu'alaf puluh puluh hatinya dibenahi biar menjadi ah Alif mu'alaf puluh puluh makanya khusus kalian itu satu Alif aja belum terbentuk masih berani-berani mengkafirkan orang lain makanya habis-habis mohon maaf wakul ja'al haq wazzaq albatil kalau sudah kebenaran datang mikir kebatilan wakul ja'al haq wazzaq albatil kalau sudah kebenaran diunggapkan mikir gimana di Indonesia ini yang ada NKNU kata unik kindu ikilo NU jaga NU nggak ada Nahdlatul Habaib yang ada Nafatul sahabat bisa tidak benci tapi demi kebenaran menjaga NKRI merah susah dunia yang ada NU nahdlatul ulama bukan nahdlatul hadhaib makanya unik kindu jaga NU itu yang dibawa Nauwi dimasak benar macholil tuh baksud masa di haki kia kiyuki loh sembrono kik artinya jagalah jagalah nnu terus bahwa hisalqur'an alif jumlahnya 500 52.565 para ulama salaf kita dengan bijaksana ayo siapa yang berani menjadi alif ayo yang berani-berani menantang abu ya tidak bisa baca kitab padahal dia sudah mengalang kitab siapa yang berani santri unik tidak diajarin di kitab ayo apakah kalian sudah jadi alif atau baru alaf kubung yang arti kalian dibentuk alif kurang ajar ini ulama nusantara kakek anegi faktornya makanya jangan sekali-kali menginjak maruah negara kita jangan sekali-kali menginjak maruah negara kita ulama bijaksana alif itu adalah tiang yang bisa membawa merah putih baik dari kecil sampai persian semuanya harus menghormati artinya harus siap diirina menjadi alif kalau belum jadi alif berarti mereknya masih mu'allaf kuru buhum hatinya dibentuk alif sifatnya alfata ulfah kasih sah kasih sayang makanya di dalam pasal UU D45 fakir miskin hati-hati ditanggung oleh negara artinya menyatakan negara ada sifatnya air yang membawa merah putih merah putih datang-datang imigran tidak imigran itu itu bukan imigran ini keren itu mengaku-maku punya kitab mengaku-kaku habait buta dia puta nggak pernah dengar sabda nabi yang ada ayo bikin masjid ayo ikut ngariung ikut duduk bersama-sama ulama nggak ada sabu habis oleh baginda Rasulullah alaihi wassalam nggak tahu siasat politiknya ulama salaf tabungkan sekarang mereka sok merasa tinggi orang Jawa biasa ayo naik naik terus eh masih mau kurang ajar masalahnya ya kurang kurang ajar ini mohon maaf siasatnya khatutnya menjubir mohon maaf ini nggak padang bulu seluruh kabaib yang asli maupun tidak diangkat diterima dengan lapang dada oleh Mbak Mai Mbak Maimun tapi santri-santri belum tetap bisa membaca politiknya Mbak Maimun indahnya rohman dipakai mau kabaib pasri kabaib pasu dan beliau biasanya kalau ulang-ulang Agus kopi dilempar hujan kursi karena derban khatulah kejudi mampu tidak keluar hujan itu bukti Hapaib buat pengakuan Hapaib buat menindas beribu-beribumi jadi itu dua-duanya sanatnya sampai Sheikh Muhammad Yassin Alfa Alfa Tani sama seperti Abuya mamahku Abuya kembali jangan soal kita kita ini alif aja belum belum dengan bukti mohon maaf sering saya sampaikan jadi santri nggak boleh soh-soh sudah banyak mendengar kata saya dunia alih yang bagi li toli bilail bagi si pencinta pencari ilmu ayas tamia walau alfa marroh harus siap mendengarkan biarpun seribuka seribu kali itu keterangan Abuya yang sering sampaikan paling belum ada sampai seribu belum minimal itu seribu kaligus yang bagi li toli bilail ilmi ayas tamia walau alfa marroh saya sampaikan ini ulama-ulama nusantara yang sebenarnya yang dibawa kanjeng sunan Ambel mohon maaf sering paham sampaikan biar terdengar biar tidak overthinking merasa Islam sendiri merasa baik sendiri buka kita yang kanjeng sunan Ambel ini acaranya Abuya sing sopo-sopo turung paham rahasia bergurung bismillah turung Islam ngeri 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 kalau berani ngeri pake langsung panas enggak apa-apa bukan marah wajib marah 48 kenapa abu yang membongkar mbahnya sedisi lain bukan membongkar mbahnya tapi kata orang Jawa itu is wajar lah punya mbah mereka bangga mengaku kabaib menginjak-injak ulama cuman itu akhlak rasul seluruh Nabi Adam anak-anaknya itu dimuliakan oleh Allah Allah beraninya unjuk gigi berarti enggak punya enggak punya eti enggak punya eti kata Mbah sebab asari kelas Assalamualaikum minal adab ya cipu alisantam itu hadotusya semaskari enggak punya adab siapakah yang tidak punya eti mereka yang soh ngaku kabaib memperoleh nenek-neneknya kata orang Jawa kakek kamu muslala Muhammad